Hai teman-teman PPITV Jerman Perkenalkan, nama aku Naya Dan sebelum kita ngebahas tentang video lebih lanjut Main tebak-tebakan dulu yuk Nah, menurut kalian Aku lagi di kota apa nih? Kalau misalnya kalian lihat Ini sebenarnya udah spoiler banget Apa yang kalian lihat di belakang Itu kalau misalnya kalian cari nama kotanya Ini yang keluar dari kota Pertama kali Ada yang tahu? Aku sekarang lagi ada di kota Leipzig Nah, kebetulan Aku tadi tuh udah bikin appointment Buat tes covid ntar lagi nih Nah, karena aku takut telat Jadi sekarang aku mau pergi ke sana Dan itu kira-kira sekitar 10 menit jalan kaki ke sana Biar nggak telat Sekarang kalian ikut aku, yuk! Hai teman-teman PPITV Jerman Hai teman-teman PPITV Jerman Aku persis banget di depan tempat kalau misalnya mau tes covid Kalau di Indonesia kan kayaknya tuh tempat tes covidnya drive-in ya Nah, kalau di sini tuh Bike-in Aku hari ini bawa sepeda aku Jadi aku bakal tes bareng bawa sepeda aku ke sana Nah, kebetulan karena appointment aku ini bentar lagi Jadi, tidak usah mau share-share ke sana Dan jangan lupa pakai masker Komaan, pamit! So, teman-teman PPITV Aku baru banget selesai dites Atau bahasa Jerman ya Ich würde vor kurzem getestet Sekarang tuh kita harus nunggu sekitar 15 menit sampai 20 menit sampai hasilnya keluar Dan aku ntar bakal nunggu di sini-sini Karena ada tuh bisanya Heal Ausgabe Test E-Gap Niesel Nah, tes E-Gap Niesel itu adalah hasil tesnya ntar yang udah keluar Sambil nunggu 15 menit, 20 menitan Mendingan aku jelasin ke kalian deh Gimana sih regulasinya covid sekarang di Jerman ini Yuk, simak lebih lanjut! Hai teman-teman PPITV Jadi, sambil nunggu hasil aku keluar Mungkin kita bahas dulu yuk regulasi corona di Jerman kayak gimana? Nah, dari yang paling basic nih Kalo misalnya kalian mau tau Kalian misalnya terkena corona Atau engga, positif, positif, negatif Tentunya misalnya kalian harus tes dong Nah, tes di Jerman ini Itu mirip-mirip sama kayak di Indonesia Ada juga PCR test Ada antigen juga Tapi di Jerman lebih agak banyak gitu kategorinya Nah, kalo yang pertama Pastikan udah pada tau namanya PCR test Nah, kalo PCR test ini Di Jerman itu dianggap sebagai gold standard Itu jadi kalo misalnya kalian mau keluar negeri Terus misalnya kalian mau keluar Jerman Atau engga misalnya kalo kalian pas lagi tes antigen ternyata positif Kalian harus tes PCR lagi Buat yakin kalo misalnya kalian bener positif atau engga Nah, kalo yang PCR itu Di Jerman itu Harganya juga beda-beda Ada yang dari biasanya Harga normalnya itu Sekitar 60 euro Sampai 250 euro Nah, kok bisa sih semahal 250 euro itu? Nah, 250 euro itu Biasanya servisnya Setelah kamu tes PCR Ada yang dalam waktu sejam keluar Ada yang dalam waktu tiga jam keluar Jadi dalam jangka waktu yang paling dekat kayak gitu Nah, cuman kalo misalnya 60 euro Itu biasanya besokannya baru keluar hasilnya gimana Nah, untuk tes yang kedua Ada juga namanya antigen schnell test Nah, dari namanya sendiri itu Bahasa Indonesia nya Antigen schnell test itu Antigen test yang cepat Nah, sesuai namanya Antigen test yang cepat Pastinya hasilnya keluarnya juga cepat Contohnya tadi Yang aku ambil tadi Itu namanya antigen schnell test Dan itu keluarnya sekitar 15-20 menit Sampai kita akhirnya tahu Hasilnya negatif atau positif Di Jerman Program dari pemerintahnya Dia kasih program ke seluruh masyarakat Yaitu Cost and loss bugger test Nah, jadi pemerintah Jerman ini Ngasih ke masyarakat Jerman Atau masyarakat siapapun Yang tinggal di Jerman Dan memiliki alamat yang ada di Jerman Mereka bisa tes antigen secara gratis Dan tempat tesnya itu juga beda-beda Misalnya Ada yang misalnya kalian boleh setiap hari tes Ada juga yang kalian maksimal sekali Dalam harus minggu Jadi beda-beda Cuman biasanya Yang bugger test Yang langsung dari startnya Itu kalian boleh tes selama setiap hari Dan setiap hari minggu itu di Jerman Tutupkan Jadi tempat tes itu juga tutup Terus Untuk yang ketiga Itu ada namanya Selbsttest Artinya apa sih? Selbsttest Kalau misalnya di bahasa Indonesia kan Itu menjadi seperti Diri sendiri gitu Selbst Dan test Selbsttest Diri sendiri Test diri sendiri Kalau di Indonesia memang agak-agak aneh Cuman artinya Itu test yang kalian lakuin secara individual gitu Jadi secara sendiri Jadi kalian ngelakuin testnya ini Kalian yang ngetest kalender sendiri Dan kalian juga yang ngeliat hasilnya sendiri Nah mereka juga ada tes itu di Jerman Selbsttest ini bisa kalian beli di supermarket Di apotek Dan harga itu juga bervariasi Ada yang mulai dari 3 euro Sampai 5 euro Sekitaran segitulah kira-kira kisarannya Selbsttest ini Misalnya kalian bisa beli selbsttest Dan taruh di rumah Misalkan Kalau temen-temen kalian mau datang ke rumah Kalian bisa Oke aku selbsttest dulu ya Jadi nanti kalian masih ngeliat temen kalian Kalau misalnya kalian tuh sebenernya negatif Cuman Kalau misalkan kalian mau pergi ke restoran Mau pergi ke mall Mau pergi ke toko Kalian gak bisa nih Test yang self sendiri itu Kalian kalau misalnya mau ke tempat-tempat seperti itu Kalian harus pergi ke Sinai test antigen yang dari kota Karena Test yang dari kota itu kalian dapet kertas Jadi dapet bukti Kalau sebenernya kalian itu udah tes di sana Dan hasilnya negatif Nah seperti yang aku bilang tadi Aku kan tadi test tuh Yang dari kota Nah di Jerman itu Mereka sistem bookingnya itu melalui online Atau bahasa Jermannya Online Thiamen Reserve Nah kalau misalnya kalian booking jadwal secara online Kalian itu bener-bener lebih enak banget sampai di sana Karena kalian gak usah isi form Dan kalian cuman nge-scan kasih QR code Dan kalian bisa masuk Tapi kalau misalnya kalian prefer langsung ke sana Itu juga bisa Ntar sampai sana mungkin akan makan waktu lebih banyak Cuman bisa juga kok kalian walk in ke sana Nah kalau misalnya kalian penasaran gimana caranya booking jadwal secara online Ini aku kasih lihat videonya Oke temen-temen Nah sekarang jadi aku mau coba buat bikin appointment Buat ntar aku tes corona ini Nah jadi tuh kalo di Jerman Kita booking appointmentnya itu bisa online Tapi bisa juga langsung walk in gitu Jadi datang ke sana Dan ntar kita dapet form Nah cuman aku lebih suka secara online Karena dia lebih gampang Dan lebih cepet pas sampai sana Nah kalian bisa pilih Tanggal berapa Jam berapa Terus kita nulis lagi data data kita Kayak nama Tempat tinggal dan dimana Terus abis itu ntar Kita dapet QR code nya dikirim melalui email Tidak Tempat tinggal dan aplikatin Tidak Tempat tinggal dan ngadro епidakan Pestiraf Tabub Gan dunimut Ty Tidak Nah ini aku udah dapet QR Codenya Biasanya ini ntar tinggal kasih yang ini Terus udah deh Ntar kalian tinggal langsung masuk Nah teman-teman PPI Sepertinya aku tadi udah ceritain Kan kalau misalnya kalian udah tes Kalian dapet kan air diagnosis atau hasilnya Dan dengan hasil itu kalian bisa ke restoran Kalian bisa ke mall Nah mulai tanggal 14 Juni Di kotaku di Leipzig Itu udah ada keaturan baru Yaitu mulai tanggal 14 Juni Kalau misalnya kalian mau ke mall Mau ke toko Mau ke restoran Kalian gak perlu lagi ngasih liat bukti tes kalian itu Nah tapi kalian masih perlu nunjukin hasil tes Kalau misalkan kalian mau ke tempat bermain yang gede banget gitu Contohnya kalau di Indonesia Kayak mau ke Dufan gitu ya Nah di Leipzig ini di kotaku Kalau misalnya kalian mau ke tempat seperti itu Kalian harus kasih liat bukti kalau misalnya kalian negatif Nah cuma kalau misalnya kalian mau ke bioskop Kalian mau ke teater Itu kalian gak perlu lagi ngasih hasil bukti tes And another fun fact Di Leipzig itu Klubnya udah pada buka Nah itu pun klubnya buka Karena itu kerjasama dengan universitas Jadi universitas Leipzig itu lagi melakukan kerjasama dengan para klub ini Karena mereka itu mau melihat Gimana sih ke depannya kalau misalnya kita buka klub Apakah ada perubahan untuk Penyebaran penyakit virus corona ini atau gimana Nah jadi beberapa klub di Leipzig itu sekitar lebih dari 3 atau bahkan 5 Itu sudah dibuka Tapi dengan berbagai syarat Yang pertama Misalkan kalian mau pergi nih ke klubnya hari Sabtu Nah Sabtu pagi kalian udah harus pergi ke klubnya Dan kalian akan dites Nah abis itu setelah kalian dites Itu nanti malamnya pas kalian mau ke klubnya itu Ntar kalian dikasih tau Oh hasilnya nih negatif Kalian boleh ke klub Kalau misalnya kalian positif Kalian bakal dikabarin dan kalian gak boleh pergi ke klub malam itu Nah dengan hasil tes negatif Kalian akan pergi ke klub Clubbing seperti Zaman sebelum ada corona Dan saat kalian selesai clubbing 7 hari setelah kalian selesai clubbing Itu kalian harus datang lagi ke klub itu Untuk melakukan PCR PCR-nya ini pun gratis Karena dia sudah di cover oleh klub dan universitas itu Dan entah dari situ mereka akan memperhatikan hasil-hasilnya Apakah ada yang positif Atau gimana Nah nanti hasilnya itu akan menjadi pertimbangan Untuk kedepannya apakah mereka akan buka Secara open atau mungkin ada regulasi lainnya Nah terus di Jerman itu Tempat-tempat kalau misalnya kalian mau camping Tempat-tempat kalian mau nginep Itu sekarang juga udah dibuka Karena sebelum regulasi ini diperlakuin Itu gak boleh buka Jadi selama kemarin yang lockdown itu Di Jerman pun hotel tutup Segala macam tutup Tapi sekarang perlahanan udah pada mulai buka Begitu juga sama peraturan kalau misalnya kalian mengundang orang ke rumah Dulu kan misalnya Oh maksimal 2 orang atau gak maksimal 5 orang yang datang dari rumah yang sama Kalau sekarang mulai hari Senin nanti Itu peraturannya udah boleh 10 orang Di dalam satu rumah yang sama Dan 10 orang ini boleh datang dari rumah yang berbeda-beda Jadi contohnya boleh 10 orang ini gak tinggal barengan gitu Nah itu tuh peraturan baru yang gak akan berlaku ntar di Latsik Nah selain itu kalau misalkan kalian mau potong rambut Mau spa atau apapun itu Servis diri yang langsung berkontak langsung dengan tangan kita atau dengan tubuh kita Itu sekarang udah dibuka juga Tanpa harus kalian ngasih tau kalau misalnya kalian ada tes negatif positif Nah kalau misalkan kalian ada di Hopanhof Atau stasiun kereta api Atau misalnya kalian ada di Flughafen Atau di airport Itu kalian harus pake masker FFP2 Atau gak kalian pake masker yang medizin Nah medizin itu masker yang untuk operasi gitu OP Kalau bahasa Jerman ya Nah selain itu gak cuman di 2 tempat itu Tapi juga di halte-halte Jadi misalnya halte bus Halte kereta Halte tram Kalian tetep harus pake masker dan juga jaga jarak Atau kalau misalnya kalian mau mengurusin dokumen-dokumen berkasi Itu kalian sekarang masih tetep harus bikin jadwal secara telepon Atau juga bisa secara online Nah teman-teman Kebetulan di Jerman ini Baru aja minggu lalu Semua orang di Jerman udah boleh apply Buat bikin jadwal untuk mereka mau vaksin covid Contohnya aku udah dapet vaksin covid untuk minggu depan Dan itu pun gimana sih caranya aku dapet vaksinnya itu Itu kita daftar melalui online Selain online kita juga bisa melalui telepon Cuman mereka lebih prefer Kalau misalnya kita bikin jadwalnya melalui online Jadi ntar ada websitenya Setiap kota beda-beda Contohnya kalau aku di Leipzig Ada website sendiri khusus Leipzig Dan ntar kalian harus masukin alamatnya dimana Terus abis itu kalian maunya tanggal berapa Ntar langsung keluar jadwalnya Nah so far gitu aja sih teman-teman PPI Regulasi covid yang ada di Jerman sekarang Nah teman-teman PPI Jadi BPI aku udah yakin banget nih Kayaknya hasil tes aku tadi tuh udah keluar Jadi mendingan kita cek ajain hasilnya gimana So teman-teman PPI Aku baru banget mendapat hasilnya Dan hasilnya adalah negatif Nah dengan hasil ini Aku bisa pergi ke restoran Bisa pergi ke mal Dan aku cuma nunjukin hasil negatifnya itu Nah aku penasaran deh Gimana sih sekarang kondisinya di Indonesia Apa di Indonesia udah ada Tes covid begini yang gratis Kalau misalnya belum Semoga ntar di Indonesia keujungnya udah ada ya Tes covid yang gratis gini Nah teman-teman PPI Sekian liputan dari Leipzig Jerman Aku Naya Aku mohon pamit undur diri Dan sampai jumpa di video selanjutnya Oh iya Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komennya di video ini And PPI Dari belajar Untuk belajar Tcha Tcha Terima kasih telah menonton!